Terima kasih, masih tetap bersama Rasio TV dan radio, bersama Dr. Adi Wibowo SPKJK yang tengah membahas tentang depresi dan bunuh diri. Dua hal yang rasanya kalau bisa sih dijauhin dari kehidupan dan keadaan kita, tapi tidak mungkin juga kita menolak kalau memang ada anggota keluarga kita atau orang-orang terdekat di kantor kita yang mengalami depresi karena penyebab-penyebab yang seperti Dr. Adi katakan tadi. Kita boleh langsung ke SMS atau ke WA ya dok ya? Oke tunggu sebentar, pertanyaan dari, ya gak lama. Dari 0896 sekian-sekian, saya akan sangat berterima kasih kalau sebutkan nama, usia, dan dimana, sehingga kita bisa sapa dengan tepat ya. Ini hamba Allah di 0896 sekian-sekian, dok apakah gangguan keseimbangan serta gangguan sulit tidur itu bisa menjadikan kita depresi? Di bawah ada, oh ini ada namanya maaf, Ibu Sofia di Depok, silahkan dok. Terima kasih Ibu Sofia atas pertanyaannya. Gangguan sulit tidur dan keseimbangan itu bisa jadi bagian dari depresi. Jadi bukan menuju depresi, tapi adalah bagian dari gejala-gejala depresi. Jadi saya katakan tadi, depresi itu gejala klinisnya antara lain gangguan makan, gangguan seksual, gangguan tidur. Pada bagian gangguan tidur ini bisa sulit tidur, tidak bisa tidur, atau tidur terus. Kemudian gangguan keseimbangan itu psikomotoriknya, itu juga terganggu. Jadi apakah akan menuju depresi? Bisa jadi, tapi yang jelas itu adalah bagian dari gejala-gejala depresi. Jadi kalau orang nggak bisa tidur dengan mudah padahal capek dan lelah, ada sesuatu yang harus dipertimbangkan? Itu mungkin bagian dari depresi. Oke, jadi untuk Ibu Sofia jawabannya mudah-mudahan membuat pertimbangan lain. Apalagi waktunya lebih dari 2 minggu ya, karena kita bilang episode depresi itu biasanya 2 minggu lebih. Jadi kalau nggak bisa tidurnya lebih dari 2 minggu, sudah bisa dipastikan ya? Belum, jadi kita lihat dengan gejala-gejala yang lain. Oke, ini kemudian dari hamba Allah di Magelang, pertanyaannya, Boleh nggak saya berpendapat, dok? Stres itu juga bisa dari bisikan makhluk halus, dok? Yang dengan sekuat tenaga mendorong orang untuk bunuh diri. Bagaimana, dok? Terima kasih atas pertanyaannya atau pendapatnya. Kalau dari saya, saya juga muslim. Saya profesional, saya dokter jiwa. Mungkin kalau terkait dengan hal-hal goib, itu yang lebih berkompeten menjawabnya itu Habib Husin atau Ustaz Hirinurdi. Kalau saya sendiri secara pribadi meyakini adalah alam goib. Kemudian Allah juga berfirman kan, Jadi ada rasa was-was, rasa tidak yakin, itu was-was itu ada. Tetapi saya juga backgroundnya medical, medicine, kedokteran. Jadi berpikirnya sebagai dokter. Apa hal-hal yang saya lihat di klinik, kadang-kadang tidak juga bisa dijelaskan semuanya dengan alam goib dan jin. Pada pasien-pasien di rumah segi jiwa yang sudah diru'yah berkali-kali, jinnya tidak keluar juga. Kalau itu dianggap jin ya? Iya, karena memang ada faktor yang kerusakan sel saraf di otak, hal-hal yang terkait. Jadi kita harus melihat kasus per kasus, kemudian juga tidak saklek mengatakan, ini semua orang bunuh diri karena stress, ada bisikan dari makhluk halus. Ada kalau kita di kedokteran, ada yang namanya halusinasi, paranoid, itu adalah gangguan zat-zat kimia yang ada di otak kita. Dan itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi tidak selalu setan kemudian menjadi jin, menjadi kambing hitam ya. Itu nanti tanyakan ke Habibu Sin. Tanyakan kepada yang lebih mengerti, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, teman saya pernah depresi karena putus cinta, tetapi ternyata faktor gangguan jin di hatinya ini yang membuatkan dia ingin bunuh diri dong. Putus cintanya. Jadi saya katakan tadi, depresi itu ada bermacam-macam. Kalau misalnya, depresi karena putus cinta, nah kemungkinan kalau misalnya dia mau bunuh diri kan depresinya berat. Saya katakan tadi, depresi berat itu terbagi dua. Ada yang tanpa ciri psikotik, tanpa waham dan halusinasi, ada yang dengan ciri psikotik, ada waham dan halusinasi, keyakinan yang salah dan halusinasi. Kemungkinan adalah kalau dia depresi putus cinta, kemungkinan bunuh diri itu depresi berat dengan ciri psikotik. Jadi orang putus cinta bisa sakit jiwa? Ya bisa. Bisa melakukan hal-hal yang secara logis itu di luar sana? Bisa. Tapi apakah itu ada gangguan jin? Sekali lagi, saya bukan ustad. Jadi saya adalah profesional di kedokteran jiwa. Jadi insya Allah, saya kalau misalnya ada gangguan, gangguan demikian itu lebih berkompeten para ahli agama dan ahli alam goib yang menjawabnya. Baik. Saya lanjutkan kembali dok dari Bapak Alfarizi. Assalamualaikum dok. Kalau seseorang dengan kepribadian ganda, apakah ini termasuk gangguan jiwa? Terima kasih Pak Alfarizi atas pertanyaannya. Kalau misalnya kita melihat dari definisi dan jenis-jenis gangguan kepribadian, memang ada di ilmu kedokteran pembagian gangguan kepribadian. Kepribadian seseorang itu menetap setelah usia 18 tahun. Jadi akan sulit untuk mengunggah kepribadian seseorang apabila dia sudah dewasa muda di atas 18 tahun. Jenisnya macam-macam. Ada yang namanya gangguan kepribadian histrionik. Kita bisa lihat dari dandanannya yang menor, kemudian bicaranya itu terlalu banyak yang mencari perhatian orang. Itu termasuk? Itu ada. Ada juga yang namanya gangguan kepribadian misalnya anankastik. Itu orang yang sangat perfeksionis. Misalnya meletakkan sendal sepatu, semuanya menghadap kiblat. Hal-hal yang demikian yang tidak bisa diubah sama orang lain. Jadi sangat perfek. Semuanya terkait dengan daftar-daftar. Semuanya dia catat. Apabila ada orang merubah kebiasaan dia, dia marahnya luar biasa. Itu gangguan kepribadian. Jadi ada banyak. Ada gangguan kepribadian paranoid. Curiga sama semua orang. Jadi hal-hal demikian ada. Apakah itu bagian dari gangguan jiwa? Ya. Cuma kadarnya bagaimana? Apabila gangguan kepribadian itu levelnya rendah, itu kita katakan bukan gangguan, tapi ciri kepribadian. Dan itu bagian dari gangguan psikiatri. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Liza M. Milda di Bekasi. Dok, kalau ada teman-teman yang tiba-tiba jadi pendiam, dan kalau dia sedang di dalam keadaan seperti itu, tidak mau diajak bicara, bagaimana cara mengatasinya dok? Terima kasih Ibu Liza Milda atas pertanyaannya. Apabila seseorang tiba-tiba jadi pendiam, dan dia tidak mau bicara, ya kita lihat dulu apakah kita itu cukup dekat dengan dia. Apakah dia biasa curhat dengan kita. Kalau kita ujuk-ujuk tiba-tiba, sok akrab, sok dekat, itu kan juga tidak arif dan bijaksana. Apabila dia adalah teman akrab atau teman karib kita, ya kita bisa pendekatannya dengan supaya dia curhat, curcol, dan lain-lain. Apabila kita tidak cukup dekat dengan pribadinya, ya kita bisa minta tolong orang yang dekat untuk menceritakan apa-apa yang dia rasakan dan kenapa dia berubah menjadi pendiam. Itu yang dipentingkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Karena topiknya itu jelas sekali tahun ini. Depression, let's talk. Anda depresi, curhat yuk. Itu Kementerian Kesehatan RI yang mengatakan demikian. Jadi curhat itu penting. Curcol apalagi? Curhat colongan. Jadi kalau ada masalah, ada stres, kita harus cerita. Itu yang namanya dalam psikiatri, namanya ventilasi. Jadi ada beban dalam dada kita yang kita tidak tertanggungkan itu insya Allah bisa rilis, bisa lepas apabila cerita ke orang lain. Dan kita butuh teman untuk cerita. Oke, kita terima telpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Jadi Bapak Wasimin di jantung. Oke, silakan Bapak Wasimin dengan dokter Adi. Iya, saya mau nanya nih dok. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagimin. Saya mau nanya masalah kaki depresi. Isteri saya ini kan sudah cukup teman untuk kaki depresi atau istilah mediknya si Sofren. Nah, selama ini kan ke dokter jiwa, rumah istri selam di Gwender. Dan untuk selama ini, minum ubat diantaranya Kloyatin, desperindon, 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 dan lain-lainnya. Nah, ini apakah selamanya untuk minum ubat di penyidokan? Solusinya bagaimana agar kita ya? Nah, kita itu karena apa ya? Ibadah itu kan memikir apa? Perlu selalu kekenangan. Sehingga kalau di dalam sekolah itu kadang-kadangnya kita berpikir dan selalu muhubadah Allah mudah-mudahan keluarga, terutama istri saya, diberikan sehatan, jahat, manis, dan rhani. Nah, ini secara mesin dan secara orangnya obatnya, solusinya bagaimana dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dok. Terima kasih Pak Bagimin. Pertama-tama saya juga terut merasakan apa yang Bapak pikirkan terkait dengan istri Bapak yang terkena, saya tidak salah, kalau tidak salah itu si Zofrenia ya, berobat rutin Kermasakit Jiwa Islam Kalender dengan terapi obat, Klozapin, Risperidon, dan Eczimer. Apakah ini pengobatannya selamanya? Apakah berobatnya itu dari segi medis dan spiritual itu seperti apa? Pak Bagimin, untuk terapi, saya rasa apa yang diberikan dokter jiwa itu sudah tepat. Jadi, ikuti petunjuk atau persepan yang diberikan oleh profesional, yaitu psikiater di sana. Berapa lama, itu biasanya kami di bidang psikiatri itu mengevaluasi pasien pertama yang terkena skizofrenia di diagnosi psikofrenia itu selama dua tahun pertama. Setelah dua tahun, kita lihat, kita evaluasi apakah obatnya itu responnya tepat, apakah pasiennya itu dia tidak kambuh-kambuh, tidak kumat-kumat, dalam arti dia rajin makan obat, kemudian tidak ada keluhan-keluhan yang lain. Apabila dalam dua tahun itu tidak ada keluhan sama sekali, biasanya itu dihentikan pengobatannya. Apabila masih demikian, kita evaluasi lagi selama lima tahun. Jadi, lima tahun kita evaluasi, kita lihat apakah ada kekambuhan, beberapa kali dirawat inap, apakah dia rajin untuk ke poli atau rawat jalan. Apabila dalam lima tahun itu juga masih ada kekambuhan, kemudian berulang kali tidak mau makan obat, itu biasanya kami anjurkan untuk makan obat pada skizofrenia itu secara rutin seumur hidup. Karena kita tahu, terutama pada skizofrenia, ada yang namanya ketidakseimbangan neurotransmitter, lezat kimia tertentu di otak yang terganggu keseimbangannya, dan obat itu insya Allah akan membantu supaya itu menjadi seimbang kembali. Jadi, itu pentingnya makan obat. Bagaimana dengan terapi-terapi non-medis, apakah dia sosial, spiritual, banyak terapi-terapi. Ada terapi kerja, okupasi, misalnya ada orang-orang yang bisa rehab psikososial, datang ke rumah sakit atau ke klinik setiap hari untuk berlatih bertemu dengan orang. Jadi, dia tidak autistik atau punya dunianya sendiri. Ada hal-hal yang lain dengan spiritual, ya banyak berzikir, ingat sama Allah, kemudian banyak tirakat, itu akan sangat membantu. Tapi, itu yang bisa saya sampaikan, Pak Wagimin, terkait dengan kondisi dan kemungkinan apa yang terjadi pada istri Bapak. Baik, mudah-mudahan membantu. Ini pertanyaan dari Bekasi, ini tentang, mohon diulang dong dok, surat Ali Imron tadi ayat keberapa ya? Surat Ali Imronnya, itu tadi, ayat ke 139. 139. 139. Baik, bisa dicek di Quran ya, yang dari Bekasi. Saya lanjutkan kembali, tentang, saya pernah dengar dok, bunuh diri itu penyebabnya dari faktor genetik tadi. Oke, itu saja dulu. Tidak ada namanya. Baiklah, hamba Allah, saya bisa katakan bahwa, dari kepustakaan, bahwa, riwayat keluarga, orang yang bunuh diri itu, meningkat, paling tidak dua kali lipat, dibanding orang dengan, yang tanpa dari riwayat keluarga, bunuh diri. Jadi, itu cukup bermakna. Dan juga ada, keterkaitan, dan, antara, kembar monozygot, yang lebih tinggi, daripada dizzygot. Jadi, itu menunjukkan bahwa, faktor genetik itu berperan. Berapa persen? Itu dalam, satu buku ini yang saya baca, itu, paling tidak 45 persen, dari faktor genetik itu berperan. Dan dikatakan, ada asosiasi atau hubungan, antara, riwayat keluarga, yang melakukan bunuh diri, dengan gangguan mood, atau alam perasaan. Ini dikatakan oleh, peneliti Lopes Delara, tahun 2006, Nirenberg, tahun 2008, Sareti, 2013. Dan ini semua, menunjukkan adanya kaitan, antara faktor keturunan, dengan, fenomena bunuh diri. Demikian, Mbak Noli. Baik. Jadi, terkait dengan keturunan, seperti itu. Saya akan lanjutkan kembali, dengan, pertanyaan yang dikirim, oleh, tunggu sebentar. Oleh, Yanti, dari Solo. Tadi disebutkan, 6 miliaran, penduduk, itu 300 jutanya, orang depresi. Angka yang sungguh, fantastis. Seperti di Indonesia, saat ini banyak sekali, di daerah-daerah, yang menjadi, pengangguran, tapi harga-harga pokok, tidak bisa terbeli, akhirnya depresi, dok. Dan, gak jarang, ada yang bunuh diri. Bagaimana dong ini? Apakah, angka bunuh diri ini, juga penyebabnya dari, pemegang kebijaksanaan, kebijakan kita, pengatur daerah, atau negara, yang di dalamnya, ada juga rakyat, yang harus disejahterakan, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, jujur deh dok, kadang kita sendiri, juga banyak masalah, yang datang, bertubi-tubi, dan akhirnya, fisik jadi lemah, gampang marah, baper, ini depresi juga kah dok? Iya, dari, Mbak Yanti di Solo. Terima kasih, Mbak Yanti di Solo. Yang pertama, apakah, ada faktor, mengenai, kebijakan-kebijakan, yang diambil oleh, para pemimpin, terhadap, kondisi depresi, yang ada di masyarakat. Saya katakan tadi, banyak faktor, penyebab depresi, diantaranya adalah, stres. Apabila ada, hal-hal terkait dengan, ekonomi, itu juga, menjadi pemicu. Misalnya, orang tidak bisa makan, harga-harga bahan pokok itu, tinggi, berkas, beras mahal, walaupun mahal, ternyata, dioplos juga. Jadi, hal-hal demikian itu, menjadi, bisa menjadi, penyebab depresi. Dan, kebijakan-kebijakan, pengambil kebijakan, atau pengambil keputusan, pejabat publik itu, amat mempengaruhi, adanya, atau tidak adanya, gangguan jiwa di masyarakat. Makanya, kita di psikiatri, ada yang namanya, urban mental health. Misalnya, kesehatan jiwa perkotaan. Di kalangan perkotaan ini, banyak orang miskin. tidak bisa makan, stress, tidak ada pekerjaan. Di kampung juga sama. Kalau kita lihat, di kampung-kampung juga, orang juga susah makan, kemudian, tidak bekerja, walaupun ada, sawahnya sudah dijual, jadi pabrik. Jadi, apakah itu berpengaruh? Ya. Jadi, pemimpin, atau, khalifah, atau, presiden, atau, perdana menteri yang adil itu, berperan, untuk, mengurangi, gangguan jiwa yang ada di masyarakatnya. Pertanyaan kedua, dari Mbak Yanti tadi, kita punya masalah dalam hidup. Allah memberikan ujian, dalam hidup. Kadang, sesekali, kadang bertubi-tubi. Apakah kita ini depresi? Saya katakan tadi, depresi itu ada kriteriannya. Apabila seseorang, Allah berikan ujian, kemudian kita sedih, kemudian jadi murung, hanya beberapa hari, itu, reaksi yang sangat normal. Tapi, apabila itu berkepanjangan, lebih dari dua minggu, kemudian ada, beberapa kriteria yang saya katakan tadi, ada gangguan tidur, gangguan makan, gangguan seksual, kemudian murung, kemudian sering menangis, hampa, putus asa, kemudian, masa depan suram, dan akhirnya ingin bunuh diri, itu bagian dari, kemungkinan besar depresi. Jadi, saya katakan, orang sedih, berduka itu, normal, tapi apabila, lebih dari dua minggu, kemudian, banyak gejala-gejala klinis lainnya, itu bisa jadi depresi. Baik, baik, saya lanjutkan kembali, ini dari Pak Agus, dok, kalau setiap kali kambuh, depresi berat, dua minggu, dan itu misalnya, dua, tiga bulan sekali, seberapa banyak kerusakan, sel-sel yang, di otak, yang kemudian, menjadikannya, tambah parah, atau seperti apa penjelasannya, terima kasih, segera. Afwan, Pak Agus, jadi pertanyaan Bapak, baik sekali, depresi berat, kemudian, dua, tiga bulan sekali, kembali lagi. Di dunia ilmu, kedokteran jiwa, atau psikiatri, kita kenal, ada yang namanya, recurrent depression, jadi ada gangguan depresi berulang, dan, itu adalah depresi, yang, sebagian besar, tidak diobati, dengan tuntas. cilakanya, masyarakat Indonesia itu, kalau makan obat itu, tidak, ajak, tidak, tuntas, tidak, runut, kemudian, compliance, atau kepatuhan berobatnya itu, sangat kurang. Jadi, kalau hanya makan obat, seminggu, dua minggu, selesai, tidak mau makan obat. Merasa sudah cukup, sudah cukup, padahal, apabila kita, baca buku-buku, terapi depresi, yang baik itu adalah, berobat untuk depresi, terutama depresi berat itu, minimal, empat bulan lamanya. Jadi, kita sangat menghancurkan, orang depresi itu, makan obat, empat sampai enam bulan. Jadi, insya Allah, apabila makan obat, demikian lama, insya Allah akan tuntas, dan tidak berulang. Janjinya tuntas, kalau tidak kambuh lagi. Ya, tidak kambuh lagi, kemudian bisa mengatasi stresornya, dan hal-hal terkait itu. Pertanyaan yang tadi adalah, Pak Agus, seberapa banyak kerusakan selnya? Ya, saya tidak bisa menjawabnya, tapi yang jelas, itu kerusakannya banyak. Berapa ribu, atau berapa juta sel yang mati, itu saya harus membacanya lagi. Ada data yang bisa dilihat. Ada data yang bisa dilihat. Baik, ini terkait dengan olahraga nih dok. Tadi dokter bilang, di samping berobat ke dokter, olahraga membantu. Seberapa banyakkah, olahraga ini dapat membantu, pasien yang depresi? Karena, saya, kelihatannya, mirip-mirip ke situ nih dok. Sering sekali, menjadi sulit tidur, dan, stres, atau, buat, baper, bawa perasaan. Terima kasih, atas pertanyaannya. Tidak ada namanya. Bagaimana dengan olahraga, dan kaitannya dengan, perbaikan gejala depresi. Allah itu sudah, memberikan kita, sesuatu, obat, atau terapi, yang alamnya. Ada penelitian-penelitian, yang menyatakan, apabila seseorang itu, berolahraga, tapi syaratnya ada, Mbak Nuni. Olahraganya itu, sampai berkeringat. Oh, oke. Jadi, juga hanya, olahraga ecek-ecek. Kalau olahraganya di ruang berasih, nggak keluar ringatnya? Jadi, olahraga yang berkeringat itu, Insya Allah, akan keluar, dalam tubuh itu, endorfin. Endorfin itu adalah, endogenes morfin. Jadi, morfin, atau endogenes morfin, yang membuat kita, jadi happy, bahagia, segar, itu, keluar, apabila kita, berolahraga. Makanya, Rasulullah kan, mengajarkan kita, olahraga kan? berenang, berkuda, memanah. Itu semua, sudah, Allah, berikan kita itu, kemampuan untuk, secara alami ya, menyenangkan diri sendiri. Dengan cara mengeluarkan keringat, agar endorfinnya tadi naik. Kalau di kedokteran ya, minimal kita berolahraga, 3-4 kali dalam seminggu, sampai berkeringat, sampai keluarlah itu, endogenes morfin, atau endorfin tadi. Dan, Insya Allah, depresinya hilang. Jadi, sebetulnya ada, nggak mencegah, berulang datang, dengan olahraga tadi itu ya, kalau kita merasa, bahwa kita memang, terganggu depresi. Itu akan sangat, membantu itu. Bernang, lari, jogging, yang penting berkeringat. Atau sepeda statis. Ini dari, ibu, ibu siapa, Mimi. Dokter tadi katakan, bahwa, wanita lebih depresi, dibanding pria. Boleh saya tahu, apa sebabnya dok? Banyak faktor ya, yang saya pernah baca, adalah faktor hormonal. Jadi, hormonal pada wanita itu, Memungkinkan lebih stres, dibanding laki-laki. Jadi, wahai para pria, sadar dan maklumilah, kalau pasangan Anda, rada nyinyir gitu ya. depresi. Baik, dok, tampaknya kita harus merangkum, bahasan kita, di acara, ruang kesehatan kita, sore hari ini, terkait dengan depresi, dan bunuh diri. Silahkan. Bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu memberikan kita, banyak hal. Kesenangan, kesulitan, bahagia, duka. Apapun yang Allah berikan itu, baik ujian, maupun nikmat itu, harus kita hadapi. Dan, dikatakan tadi, di al-Baqarah, ayat-ayat terakhir, bahwa Allah itu memberikan ujian itu, sesuai dengan kemampuannya. Kita itu mampu, untuk mengatasinya. Apabila kita itu, tidak, mampu, untuk menghandle, itu bisa kita jatuh, ke dalam kondisi depresi. Yang saya katakan tadi, gejalanya ada, gejala-gejala, murung, kemudian, merasa, percaya dirinya berkurang, ada gangguan tidur, gangguan makan, gangguan seksual, kemudian ingin bunuh diri, itu, masanya lebih dari dua minggu. Bagaimana dengan terapinya? Saya katakan tadi, ada psikoterapi, ada farmakoterapi makan obat, ada terapi spiritual, ada terapi dengan, bantuan dari orang-orang terdekat, yaitu keluarga. Dan, insya Allah, itu akan bisa, menangani, atau memperbaiki, kondisi-kondisi depresi tersebut. Dan, hal yang juga, ditakutkan adalah, apabila depresi, mengarah pada, bunuh diri. Kita tahu, setiap 40 detik, di dunia ini, ada satu orang, yang melakukan, bunuh diri. Jadi, kembalilah, kepada, Quran dan hadis, amalkan agama kita, al-Islam dengan baik, insya Allah, Allah memberikan jalan keluar, dari semua masalah, dalam hidup. Dan, kita akan menjadi orang, yang bahagia, dapat barokahnya, dan tidak perlu, mencari-cari, jalan-jalan lain, untuk mencari kebahagiaan. Mungkin demikian, Mbak Nani. Subhanallah. Terima kasih, Dr. Adi, Wibowo Nur Hidayat, SPKJK, yang di ruang kesehatan ini, telah, menambah, wawasan, dan cakra walapandang, kita terkait, bagaimana, depresi, dan bunuh diri, adalah menjadi bagian, yang semakin hari, semakin banyak, singgah, di dalam perjalanan, kehidupan kita, kecuali, kita menyadari, dan kemudian, bersandar, kepada, hal-hal, yang tadi kita dengar, semoga Allah, meringankan, kalau seandainya ada, di antara, anggota keluarga kita, saudara kita, atau tetangga, dan teman kita, yang mengalami, gangguan depresi. Dan, mudah-mudahan juga, kita cukup, berperan, untuk membuat, mereka menjadi jauh, lebih nyaman. Dr. Adi Wibowo, Nur Hidayat, SPKJ ini, ada di, Rumah Sakit Jiwa, Grogol, dan juga, MMC Kuningan. Mudah-mudahan sih, kita tidak perlu, berobat ke sana, tetapi, kalau, seandainya memang, diperlukan, silahkan, jangan ragu, gitu ya dok ya, karena, secara medis, gangguan depresi, dan gangguan, jiwa, sehingga, mengakibatkan, kita nanti, jauh dari, ridho Allah, kalau bunuh diri. Mudah-mudahan, itu tidak terjadi. Baiklah, bilahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebut namamu, setiap, setiap aku sejuk.